Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini ada salah satu contoh ini anting putri yang dulunya ini tuh cangkoan dari segini satu sebesar satu batang rokok selama satu setengah tahun besarnya seperti ini cukup memuaskan pertumbuhannya daun pun subur nih juga berbunga ini ini dulunya cangkoan seperti ini yang saya tanam kemudian saya coba perbesarkan di lahan saya di sini ini saya menggunakan pot yang tinggi saya tanam dengan menggunakan pasir malang yang kasar untuk di bagian bawah dan yang standar tidak terlalu kasar atau tidak terlalu halus di bagian atas jadi seperti ini dibawahnya sudah saya kasih tatakan agar akar bisa bisa melebar ke samping kanan samping kiri ini seharusnya sudah sudah dicangkok lagi untuk di budidaya tapi ini saya buat eksperimen seberapa pesat anting putri di wilayah saya jadi kondisinya seperti ini sangat amat sangat cocok untuk di wilayah saya dengan ketentuan ya ini tadi media full pasir malang dengan pupuk dekastar siraman 1-2 kali sehari dan usahakan ditaruh di atas pilar seperti ini jangan ditaruh bawah tuh ini cukup mantul nih pertumbuhannya cukup pesat ini Oh sobek ini kita cek akar seperti ini cukup bagus eh akar cukup bagus tinggal pembesaran dan pemecahan akar nanti kita potong cari cabang perusannya sambil kita tunggu proses pembesarannya ini dan tak lupa untuk untuk anting putri di wilayah saya penyakitnya agak sedikit kadang ada kutub putih di bagian ujung-ujung daun dan ini Alhamdulillah sudah tidak ada ini dulunya dari cangkoan nanting putri yang ini yang ini ini anting putri saya yang sudah saya buatkan video itu tadi cangkoannya dari ini dan ini cangkoan lagi ini sebesar rokok juga ini ini belum waktunya motong untuk anting putri ini cukup subur saya gunakan double pot seperti ini ini saya gunakan double pot agar pertumbuhan maksimal ini masih tahap pembuatan akar jadi saya timbun agak banyak ini kita bisa lihat ini cabang pertama di bagian kanan ini saya loskan saya usahakan ini saya harap saya usahakan ini lebih condong ke arah kanan nantinya dan disini saya akan jadikan mahkota lagi jadi bunse ini nanti saya akan buat dua mahkota yang pertama disini dan yang kedua disini karena apa ini jarak antara cabang pertama dan cabang kedua ini terlalu panjang ini terkesan seperti twin kemudian saya akan arahkan ke arah kanan ini untuk perantingan cukup oke lumayan ini ini dari atas seperti ini kita pasang lagi nih ini tampak dari belakang seperti ini ini kondisinya cukup subur ini nanti nanti nunggu dua atau tiga minggu jika tunas-tunas seperti ini sudah mulai coklat nanti kita pasang kawat kalau belum coklat dibiarkan seperti ini ini masih rentan patah oke kita kembali lagi ke cangklaan tadi oke ini yang tadi yang saya ulas tadi cukup subur ini ya kuncinya seperti tadi media menggunakan full pasir malang yang kasar atasnya yang standar pupuk menggunakan dekastar ini masih saya loss ini saya masih saya loss panjang ini sekitar dua meter ini nanti kita pasang tiang biar tidak ambruk terkena angin dan hujan ini nanti kita perlahan-lahan kita akan mulai cangkok di bagian sini ataupun sini nanti kita ambil cangkok satu atau dua seperti itu oke sobat bonsai yang baru bergabung jangan lupa like komen dan subscribe channel ini terimakasih yang sudah menonton salam satu hobi saya datang di sini Terima kasih.